Kebangkitan umat Islam setiap 100 tahun. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang suhih. Sedangkan pada tanggal 3 Maret 1924, Islam hancur. 3 Maret 1924, Islam hancur. Saat ini sudah mendekati 100 tahun. Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini setiap 100 tahun. Di atas kepalanya setiap 100 tahun. Berarti saat ini adalah Oktober 1923. Sebentar lagi, masuk 1924. Menjelang 100 tahun. Mayu jadidulaha dinaha pada orang yang akan memperbaharui laha bagi hadil ummah. Dinaha pada agamanya. Ruau Abu Tawud. Ruau wa ta'ala meryatkan hubadah hadis Abu Tawud. Abu Tawud. Nomor hadis 4291. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Nah, saat ini sudah menyebar berita di mana-mana penyerangan Hamas dari Palestina ke Israel langsung. Yang menewaskan ratusan bahkan ribuan. Sebenarnya ini ada ribuan. Tetapi yang diungkap di media masa hanya sekitar 700 tapi naik menjadi 800-900 dan naik terus karena korban luka-luka sangat banyak. Kemudian karena ada aksi, ada reaksi. Israel balik membalas langsung memperbadir Palestina. Kemudian, dan tidak terduga ini ya, karena Hezbollah dari Lebanon tiba-tiba ikut membantu Hamas. Hezbollah ikut menyerang ke Israel. Tidak hanya itu, ternyata pasukan elit dari Irak juga ikut-ikutan. Jadi, tidak hanya Hamas di Palestina, tetapi sudah ada dari Lebanon, yaitu dari Hezbollah. Kemudian ditambah lagi pasukan Irak. Dan sebentar lagi ini, Taliban katanya. Taliban dari Afganistan akan menuju ke Palestina. Dan ini sudah menimbulkan reaksi banyak sekali. Negara-negara yang membantu Palestina dan negara-negara yang membantu Israel. Ini tidak main-main, kawan. Karena Sabtu Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di atas kepalanya setiap 100 tahun. Berarti menjelang setiap 100 tahun. Yaitu orang-orang yang akan memperbahuri bagi agamanya. Ingat, Baitul Maktis, Masjidil Aqsa, dibangun oleh Nabi Suleyman AS. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada, tetapi diperbaharui oleh Nabi Suleyman AS. Kemudian berjalan berjalan beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun. Baitul Maktis dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian penaklukan Baitul Maktis oleh umat Islam dilakukan pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 637 Masjid. 637 Masjid. Atau 16 Hijriah. Kemudian setelah itu umat Islam berjaya. Mulai dari Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib berjaya. Masih menguasai Baitul Maktis. Dan dilanjutkan Bani Umayyah di Damascus. Kemudian dilanjutkan dengan Daulah Bani Abbasiyah di Irak. Umat Islam beratus-ratus tahun menguasai Baitul Maktis. Tetapi memang sudah menjadi takdirnya Allah Azzawajalla. Tadkala Daulah Bani Abbasiyah sudah mulai melemah. Maka terjadilah perebutan Baitul Maktis berulang-ulang. Bahkan tercatat lebih dari 9 kali. Yang disebut dengan Perang Salib. Perang Salib ini terjadi karena memang Daulah Bani Abbasiyah sudah mulai melemah. Sampai terjadi juga ada Kesultanan Saudjukiyah. Kemudian direbut lagi oleh Sultan Sulahuddin Al-Ayubi. Kemudian berkali-kali dengan Kesultanan Turki Uthmaniyah. Ingat Perang Salib yang pertama. Pada tahun 1096 Masai. Sampai 1099 Masai. Hanya kurang lebih sekitar 3 tahun terjadi Perang Salib. Kemudian Perang Salib yang kedua. Tahun 1122 Masai. Sampai 1124 Masai. Kemudian sampai Perang Salib yang ke-9. Yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Yaitu Perang Salib terakhir. Pada tahun 1271 Masai. Hingga 1272 Masai. Ingat. 1271 Masai. Sampai 1272 Masai. Ini Masjabahit belum berdiri loh ya. Berhatikan. Terjadi perebutan Perang Salib berulang-ulang. Ternyata Masjabahit belum berdiri. Karena Masjabahit berdiri itu tahun 1290-an. Ya 98 hampir 1300-an. Ini menjelang berdirinya Kerajaan Masjabahit. Kemudian. Dilanjutkan kejayaan umat Islam. Oleh Kesultanan Turki Uthmani. Atau Ottoman. Terjadi. Kekuasaan umat Islam di mana-mana. Hingga. Tadkala. Yang menjadi. Sultannya adalah Suleiman Al-Qununi. Hampir Eropa. Seluruh Eropa ini. Dikuasai oleh Turki Uthmani. Tidak hanya Asia. Tetapi Eropa. Tidak hanya Eropa. Tetapi juga benua Afrika. Jadi Afrika. Kemudian Asia. Dan juga Eropa. Afrika. Eropa dan Asia. Kekuasaan umat Islam. Menjamur di mana-mana. Tetapi memang kembali lagi takdir Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Turki Uthmani. Atau Ottoman. Hancur. Pada tanggal 3 Maret 1924 Masjah. Ingat. 3 Maret 1924. 1924 Masjah. Nah saat ini sudah. Tahun 2023. Kira-kira sudah. Ala roksikul limi'atisanatin atau belum nih. Sudah. Sudah di atas. Ala roksikul limi'atisanatin. Sekarang sudah tahun 2023 Masjah. Oleh sebetulah. Waisudadaku. Kamuslimin wal muslimat. Khususnya para pecinta dan subscriber channel Youtube. Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Mari. Siap sedia. Mari. Siap dan waspada. Dengan apa? Memperbanyak amalan. La'amanyalan apa? Tatkala. Dunia seperti ini. Nah. Pertama nih. Jangan hanya minta kekuatan. Kehibatan saja. Pertama yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla adalah. Doa-doa tentang keselamatan. Selamat itu penting. Daripada kita misalnya menyerang dulu. Tetapi tidak selamat. Oleh sebetulah. Minta doa keselamatan. Kekuatan batiniyah maupun rohaniyah. Keputuatan fisik maupun jasmani maupun kekuatan rohani. Agar kita selamat. Karena kalau dunia itu dalam keadaan genting perang. Masya Allah. Kekuatan fisik juga dibutuhkan. Oleh sebetulah itu perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat apa saja? Allahumma salli wa sallim wa barik ala siyidina Muhammad wa ala alihi siyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala siyidina Muhammad wa alihi siyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa barik ala siyidina Muhammad wa alihi siyidina Muhammad. Nah setelah sholawat diperbanyak lagi. Baca Istighfar. Ad seterusnya. Setelah itu baca asma asma yang lain. Seperti. dan seterusnya dan berbanyak lagi tapi insyaallah nanti kita akan buatkan video tersendiri tentang amalan-amalan untuk menyambut tahun 2024 menyongsong kejayaan umat islam demikian semoga bermanfaat lebih kurangnya minta maaf